Karena ada orang begini, semua jadi sakit, perjuangan Islam jadi terganggu, musuh terus jadi kuat, jadi teguh, karena mereka tidak menyimpan orang-orang yang menyimpan sesuatu yang busuk di dalam akal dan hati mereka. Orang begini jika ada dalam pasukan perjuangan mereka, pasti dibunuh terus, iya pembelot seperti tepulbeh, sudah hapus lama dulu, hingga kini aneh, masih ada yang tumbuh baru. Iya, ingat, ingat panglaut dan teman-teman, aku tidak takut hadapi apapun, karena aku puas bermimpi ketemu dengan Fatimah binti Muhammad. Yang sering datang dalam mimpiku sejak aku kecil hingga sekarang. Ya, Fatimah binti Muhammad, yang sangat cerdas dan yang sangat cergas memimpin pasukan perjuangan Islam. Yang banyak membantu merawat askar-askar Islam yang cedera. Ya, ya, banglaut, aku akan tetap belajar apapun daripadanya, termasuk belajar mencium sesuatu yang tidak betul di sini. Sesuatu yang tidak betul hingga mengotorkan kesucian Islam. Makanya apa sekarang ini? Kamu ingin kami segerakan merawat hati kami begitu? Iya. Ya. 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 Ya.